Halo adik-adik, apa kabarnya kalian? Senang ya bisa liburan di rumah aja, tapi jangan lupa ya belajar, berdoa, dan membaca firman itu hapus. Nah Kak Meri sekarang ada di depan kamu untuk sama-sama kita tetap bisa memiliki waktu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menghafal ayat Alkitab. Ingat ya ayat Alkitabnya harus tetap dihafalkan, karena kalian bisa dapat poin yang nanti dikumpulkan dan ditukarkan waktu basar sekolah minggu. Oke sebelum kita menaik, kita berdoa dulu ya. Bapak kami yang disurga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali lagi datang di hadapanmu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap memiliki hati yang rindu untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan berdoa. Pimpin Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesua Hamasya kami berdoa. Amin. Dari tebit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dibuji. Dari tebit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dibuji. Dari tebit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dibuji. Dari tebit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dibuji. Dari tebit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Dari tebit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Amen Halo adik-adik kembali kita ketemu lagi sama Kak Ona Di sini Kak Ona mau cerita Hari ini Kak Ona mau cerita tentang Daniel Ada yang ingat Daniel ini siapa? Ya, dia ini orang yang sangat mengasihi Tuhan Daniel ini hidup takut akan Tuhan Dan Daniel ini suka sekali berdoa Nah, Daniel ini waktu itu hidup di jamannya Raja Darius Daniel ini orang yang sangat pintar Sampai dia itu jadi kesayangannya Raja Darius Nah, tapi sayangnya temen-temennya ini banyak yang gak suka sama Daniel Jadi mereka cari cara, gimana ya caranya ya? Supaya Daniel ini bisa disingkirkan Jadi mereka cari cara Terus akhirnya mereka bilang ke Raja Raja, kita buat aturan aja Barang siapa yang berdoa Bukan kepada Raja Dalam 30 hari ini Mereka harus masuk ke dalam gua Sina Nah, Rajanya gak tau Kalau mereka itu maunya menyindirkan Daniel Jadi akhirnya Rajanya setuju aja Tapi Daniel biarpun tahu peraturan Raja Dia tetap berdoa tiga kali sehari Daniel gak takut Sampai akhirnya temen-temennya ini bilang Raja, itu Daniel masih aja berdoa Dia dimasukkan aja ke dalam gua Sina Wah, Rajanya sedih sekali Tapi Raja gak bisa apa-apa Karena Raja sudah buat peraturan Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua Sina Tapi singa-singa ini dibuat mulutnya tertutup sama Tuhan Mulutnya tertutup Jadi singanya gak makan Daniel Danielnya ini selamat Sampai besok paginya Rajanya cari Daniel, apakah kamu selamat? Ya Tuhan ku Raja, aku selamat Nah, Malaikat Tuhan itu sudah menutup mulut singa-singa Jadi aku selamat Terus akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja? Raja panggil orang-orang yang berbuat jahat sama Daniel Waktu orang-orang ini datang Apa yang terjadi sama singanya? Singanya yang tadinya tutup mulut Wah, singanya jadi makan orang-orangnya ya Orang-orang yang dimakan dan semuanya mati Nah, Kak Orna Mau cerita Kalau kita dalam perlindungan Tuhan Tuhan itu melindungi kita Mungkin perlindungannya Tuhan itu kita gak bisa kelihatan Tapi orang yang suka berdoa Itu ada perlindungan khusus dari Tuhan Misalnya Iblis gak suka Iblis mau serang Wah, tuh Yang Iblisnya kasih serangan Terus habis itu apa yang terjadi? Apakah kita kena? Tidak Tuh, gak kena Karena kita ada dalam perlindungannya Tuhan Orang-orang yang suka berdoa Mereka ada di dalam perlindungannya Tuhan Jadi, Kak Orna mau ajak adik-adik rajin berdoa ya Supaya bisa tetap terus ada dalam perlindungannya Tuhan Seperti biasanya, kita punya ayat hafalan di setiap minggunya Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10a Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Elohimu Kita ulangi sekali lagi ya Yesaya 41 ayat 10a Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Elohimu Nah, jadi siapa yang mau dapat perlindungan khusus seperti Daniel Yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Orna Syaratnya, harus rajin berdoa dan membaca firman Tuhan Nah, siapa yang masih hafal ayat hafalan ini Kalau nanti kita tunggu lagi di sekolah minggu Akan dapat bonus loh, bonus poin dari kakak-kakak sekolah minggu Terima kasih sambung jumpa di atas hal yang berikutnya Halo Gigo, Gigo mau ngapain? Hari ini Kak Binda mau ajak kalian untuk membuat origami yang lucu Caranya gampang dan bahayanya mudah Cuma siapkan 3 kertas lipat Siap-siap ya dan ikuti caranya Ayo mulai Hai, hari ini kita akan melakukan aktivitas membuat singa yang lucu dari origami Siap-siap semua ya Banyak yang dibutuhkan hanya 3 kertas origami Ukuran apapun kalian bisa pakai Dan double tip Perhatikan cara melipatkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!